Selamat datang di channel Beli Duit Dan jangan lupa guys Kalian klik tombol like-nya di bawah Subscribe channel ini jika belum Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys Karena kita update video tiap hari di channel ini ya Enjoy Oke guys Balik lagi di vlog Beli Duit Dan di video hari ini Kita bakalan lanjut lagi Baca chat history horror Indonesia Bersama Pak Kocong Teman-teman ya Dia sudah ada disini Dia bakalan ikutan baca guys Tapi seperti biasa Sebelum kita mulai keseruan di video hari ini Keseraman di video hari ini Jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah Subscribe channel Beli Duit jika belum Dan lonceng notifikasinya jangan lupa di nyalain guys ya Oke Kita bakalan langsung aja baca Story horror hari ini guys Judul story horror hari ini adalah Kamar 501 Oh my god Pak Kocong kita taruh di belakang aja ya guys ya Pak Kocong Kamu harus jaga di belakang Oke Oke guys Kita langsung aja baca ya Oke guys Kita sebagai Justin Kita bilang Halo 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 Ini dengan Hotel Sainveran Oke Jadi kita Justin Ingin memesan hotel teman-teman ya Kita bilang Saya ingin memesan kamar untuk satu orang Maaf Tapi semua kamar sudah terisi semua Saya bersedia untuk bayar lebih Kata kita Saya sangat putus asa Apakah anda bisa memeriksanya lagi Kemudian resepsionisnya bilang Mohon maaf Tuhan Disini kami masih memiliki satu kamar kosong Tetapi Kami tidak menyewakan ruangan itu kepada siapapun Kemudian Justin bilang Bisakah aku menyewa ruangan itu Tidak Tuhan Kenapa Junggu sebentar Kamar 502 Sudah tidak ada orang lagi Apakah anda ingin memesannya Baiklah terima kasih Kata kita Besok harinya Kita chat lagi guys Kita Justin ya Chat lagi dengan resepsionisnya Kalau gak salah Ini dengan kamar 502 Bisakah saya meminta segelas air Oh Jadi Si Justin sudah ada di kamar itu Teman-teman Di kamar yang tadi Dia pesan ya Resepsionisnya bilang Baiklah Kami akan kirimkan Tuhan Hei Saya ingin bertanya Apakah kamar sebelah ada orang Kata Justin Resepsionisnya bilang Kamar 501 Tidak Tuhan Tidak ada orang disana Ini sangat aneh Saya mendengar ada suara musik dari kamar itu Kemudian resepsionisnya bilang Itu tidak mungkin Tuhan Tidak ada orang yang di kamar itu Justin bilang Benarkah Hmm Besok harinya Justin chat lagi guys Kamar 502 Ya Tuhan Kamu harus memberitahuku Apa yang terjadi Saya sangat yakin Mendengarkan suara musik dari ruang sebelah Dan Kedengarannya Seperti ada yang menari di kamar situ Kemudian resepsionisnya bilang Itu sangat mustahil Tuhan Kamar 501 Dikunci Dan tidak boleh dimasuki Apa? Tidak mungkin Resepsionisnya cuma ngirim Titik 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 Apa yang anda maksud dengan suara musiknya? Bukan Kamar itu tidak kosong Maksud Tuhan Kalian menyewakan kamar itu kepada seorang perempuan muda Itu sangat tidak mungkin Tuhan Bagaimana anda bisa berkata seperti itu? Di kamar saya Ada sebuah lubang kecil Dan Saya bisa melihat Kamar tersebut Apa yang kamu lihat Tuhan? Tanya resepsionisnya Justin bilang Setiap malam Pada waktu 2.30 Lentunan musik Mulai terdengar Kemarin malam Saya ingin memastikan Bahwa ruangan itu kosong Tetapi Ternyata tidak Aku melihat seorang wanita muda Dan Ia sedang menari Mengikuti nalunan musik Kemudian resepsionisnya bilang Apa? Dia menggunakan Gaun berwarna putih Cantik Dan berambut panjang Apa yang terjadi? Tuhan Sepertinya Saya akan mengatakan sesuatu Dengan jujur kepada anda Sebenarnya Ada mitos Lama Tentang tempat ini Saya tidak berpikir Bahwa itu Benar terjadi Apa itu? Kata Justin Gadis muda yang anda lihat Adalah Anak pemilik hotel ini Oh Maka dari itu Dia memiliki kunci kamar tersebut Aku pernah mendengar Bahwa ia sangat muda Dan cantik Ia sangat menyukai musik Dan menari Dan ada rumor Kalau gadis itu Bunuh diri Di kamar 501 Bertahun-tahun yang lalu Kemudian Justin bilang Tidak Itu sangat tidak mungkin Apakah anda ingin pindah ke kamar lain? Saya mengerti Jika anda ingin pindah Kemudian Justin bilang Tidak Aku tetap disini Aku tidak percaya tentang hantu Lagian Saya disini cuma beberapa hari lagi Satu hari Kemudian Hai Ini kamar 502 Ya Tuhan Apakah kalian mengecat kamar 501? Tidak Tuhan Kamar 501 selalu dikunci Kenapa anda bertanya? Saya mengintip Dari lubang kecil itu lagi Tapi Aku hanya bisa melihat semuanya berwarna merah Jadi aku mengira itu tertutup oleh cat Hanya merah? Iya Hanya berwarna merah Maka dari itu saya bertanya Apakah kalian mengecat kamar sebelah tersebut? Tidak Tuhan Kami tidak melakukan itu Aneh Saya sedikit rindu untuk melihat dia Ya Sudah kalau begitu Selamat malam Satu hari Kemudian Hai Ini kamar 502 Halo Tuhan Hei Ada apa dengan resepsionis lainnya? Yang melayaniku kemarin Dan hari-hari sebelumnya Dia sedang sakit Tuhan Dan aku menggantikan jadwal kerjanya Oh jadi resepsionis yang biasanya Melayani si Justin Sakit teman-teman Ini resepsionis lain ya Ngomong-ngomong Saya memberitakan dia tentang Kamar 501 tersebut Aku hanya bisa melihat warna merah saja saat ini Oh Kamar yang ada hantunya itu? Ya Apakah anda tahu tentang gadis tersebut? Tidak banyak Saya Hanya tahu dia cantik Menggunakan gaun putih Dan matanya berwarna merah Oh Shit Berarti guys Disini resepsionis yang baru Bilang Kalau matanya berwarna merah Jadi Yang dilihat Justin itu bukan kamar Tapi si gadis itu yang melihat ke lobang Kamarnya Justin guys Karena yang Justin melihat di lobang itu Cuman berwarna merah Dan mata gadis itu berwarna merah Teman-teman Oh my god Jadi selama ini Justin juga diintip Oleh hantu tersebut Sangat ngeri sekali guys Dan Ya Video sudah selesai sampai sini teman-teman Chatnya sudah berakhir Dan sampai disini video kita hari ini Semoga kalian ketakutan Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah Terima kasih